Intro Miss Hilgas menjadi salah satu pemain yang paling bersemangat dari laga. Tuan Tevias Fenerbas, Jumat 4 Oktober tahun 2024 di Nihariweb. Big Team Nes Indonesia itu bermain selama 90 menit penuh dalam laga ini. Tuan Tevias menjamu Fenerbas yang diasuh. Jose Moringa Dede Grosje, Feste dalam laga MIG D2, Liga Faisal Liga Eropa, 202 April tahun 2025. Tuan Tevias mampu memimpin lebih dulu lewat aksi. Michelle Fouap di menit ke-29, performa impresif Hilgas dan kawan-kawan. Di lini belakang membuat keunggulan tuan rumah bertahan hingga jeda turun minum. Memasuki babak kedua, Fenerbas yang diasuh Jose Mourinho. Mampu bangkit dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol. Dusan tadik di menit ke-71. Berkat hasil ini, Tuan Tevias kembali meraih 1 poin usai di MIG D. Sebelumnya menahan imbang. Manchester United 1-1. Di sisi lain, Fenerbas masih belum terkalahkan dalam dua laga awal. Pada laga ini, Miss Hilgas dipercaya turun sejak awal oleh sang pelatih, Joseph Usting. Pada usia 23 tahun itu, berpasangan dengan Max Bruns. Di jantung pertahanan Tuenta. Menit ke-41. Aksi impresif Hilgas memaksa Fred untuk melakukan pelanggaran. Hasilnya, ex gelandangmu itu diganjar kartu kuning oleh wasit Chris Kavana. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-59. Giliran Hilgas yang mendapat kartu kuning. Dengan isil, Hilgas mendorong tadik. Di tepi lapangan ketika bola sudah meninggalkan area permainan. Selain ketika pertahanan Tuenta akhirnya dibobol tadik. Secara keseluruhan, Hilgas tampil lumayan apik dengan tiga kali-kali melakukan sapuan. Sekali intercept, delapan kali recovery bola, dan empat kali memenangkan duel. Miss Hilgas bersama pemain P.E. Cenzual. Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia Wiani pada 30 September tahun 2024 kemarin. Keduanya menjalani sumpah Wiani di KBR Ibrussel. Hilgas dan Reinders pun langsung dipanggil ke skuad. Timnas Indonesia untuk dua laga pada Oktober tahun 2024 ini, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Can di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia. 2026 Zona Asia. Kini, Ketua Umum Ketum PSSI, Arek Thohir, membagikan kabar baik. Perpindahan federasi Miss Hilgas dan Eliano Reinders di Afi Ifa telah selesai. Artinya, Hilgas dan Reinders resmi sudah bisa dimainkan dalam laga versus Bahrain. 10 Oktober over serta Cain. 15 Oktober tahun 2024 mendatang. Pelatih FC Twain Joseph Usting memuji penampilan pemain timnas Indonesia, Miss Hilgas, dan kawan-kawan yang tampil baik di lini pertahanan saat mengimbangi Fenerbas dengan skor. 1-1 pada ajang Liga Eropa. Bermain di De Grouache Feste pada Kamis malam atau Jumat dini hari web. Usting mengatakan, Tuan te bermain baik karena lini. Pertahanan timnya mampu menguasai bola dengan cepat. Ini adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami hari ini dalam segala aspek. Dalam pertahanan kami menguasai bola dengan cukup cepat, kata Usting. Dikutip dari laman resmi klub, Jumat. Dan dalam penguasaan bola kami menciptakan kelebihan beban. Diporos dan kami mampu menciptakan peluang dari permainan posisi. Tambahnya. Namun, meski demikian, Usting mengatakan tak senang dengan hasil imbang yang didapatkan. Ia menilai dengan menguasai jalannya laga. Dan dengan peluang-peluang yang diciptakan. Tuan te sangat layak mendapatkan 3 poin. Tetapi saya tidak puas dengan hasilnya. Karena saya pikir kami seharusnya menang hari ini, kata pelatih asal Belanda itu. Dengan hasil ini, Tuente menghuni posisi ke-23 klasemen sementara dengan 2 poin. Datukers, julukan Tuente, akan melakoni laga tandang pada lanjutan. Eredivisi Belanda melawan Feyenoord di stadion. Feyenoord pada minggu 6.10. Jam 19 lewat 30 menit whip. Sebelum jeda internasional selama 2 pekan. Keputusan Miss Hilgers lebih memilih naturalisasi menjadi WNI. Masih jeti perbincangan yang hangat di negara Belanda. Lantaran dirinya Miss Hilgers. Merupakan pemain hebat yang memiliki kualitas tinggi yang ada dalam dirinya. Menurut pengamat sepak bola Belanda, Miss Hilgers disebut-sebut bisa terpanggil timnas senior Belanda. Jika dirinya bergabung dengan klub-klub besar dari wilayah Eropa seperti klub Ajax, Feyenoord, dan PSV. Hilgers bisa dipanggil oleh timnas senior Belanda. Jika dirinya sabar dalam menunggu kesempatan tersebut. Menurut pengamat sepak bola Belanda. Namun keputusan Miss Hilgers adalah karena didasari oleh keputusan dirinya sendiri. Yang memang ingin perkuat timnas Indonesia. Pada saat pertandingan klub Miss Hilgers FC Twente. Yang bermain di Europa League EAL yang melakoni laga tandang. Klub FC Twente berhadapan dengan Manchester United di kandang Mu'all Trafford. Dimana pada pertandingan tersebut, klub Maarten Paes mampu menyamakan kedudukan dari setan merahmu. Dengan skor imbang 1-1 di kandang Manchester United. Sehabis pertandingan tersebut, Miss Hilgers melihat bahwa ada pendukung dari Indonesia. Yang sedang menonton dirinya. Pendukung tersebut membawa bendera merah putih Indonesia. Dan Miss Hilgers yang melihat langsung menghampirinya. Dan Miss tidak lupa mengabdikan momen tersebut dengan mengambil sebuah foto yang mengibarkan bendera Indonesia. Dalam Europa League Miss, Hilgers sangat bangga dan senang membentangkan bendera merah putih-putih di kandang. Manchester United. Tidak hanya itu saja. Pada saat pertandingan di era divisi klub dari Miss Hilgers FC Twente. Susai melakoni pertandingannya, Hilgers pun melihat bahwa ada pendukung dari Indonesia yang membawa bendera merah putih. Dan ia langsung ke tepi lapangan untuk mengambil foto. Itu merupakan bentuk rasa cinta Miss Hilgers yang senang akan menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Dan nampaknya Miss Hilgers tidak sedang menunggu panggilan dari Timnas Pusat Belanda. Karena yang ia tuju adalah Timnas Indonesia, yang saat ini dirinya telah resmi bisa bergabung dalam Garuda Indonesia. Karena telah sah menjadi WNI, kini tinggal kita tunggu debutan Miss Hilgers bersama Timnas Indonesia. Bagaimana hitung-hitungan kemungkinan? Eliano Reinders dan Miss Hilgers batal bela Timnas Indonesia karena laporan Cain. Jagat sepak bola tanah air dihebohkan dengan pernyataan media Cain 163.com yang menyebut naturalisasi dua pemain Timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reinders tidak sah dalam artikelnya. Media Cain itu mengkritik keras proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang menurutnya tak sesuai prosedur. Ada pun prosedur yang dimaksud media. Cain itu adalah tempat pengambilan sumpah. WNI yang dilakoni Miss Hilgers dan Eliano Reinders.